Tanah memiliki peran yang sangat vital bagi seluruh kehidupan di muka bumi. Hal ini dikarenakan, tanah berperan dalam mendukung berbagai kehidupan, seperti tumbuhan, hewan, fungi, dan mikroorganisme. Bagi tanaman, tanah memiliki peran dalam penyediaan unsur hara, air, maupun udara, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang. Tidak hanya itu, di dalam tanah juga terdapat berbagai jenis mikroorganisme yang dibutuhkan oleh beberapa jenis tanaman untuk bisa tumbuh dengan baik. Selain menyediakan berbagai kebutuhan bagi tanaman, tanah juga berperan sebagai tempat pertumbuhan tanaman, tempat berkembangnya akar tanaman, dan tempat hidup bagi seluruh hewan darat, termasuk manusia. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang pengertian tanah, karakteristik, serta peran tanah dalam kehidupan, terutama dalam bidang pertanian. Tanah berasal dari pelapukan berbagai jenis batuan, dengan bantuan dari organisme, sehingga terbentuklah tubuh unik yang menutupi batuan. Proses dari pembentukan tanah ini, dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini, kemudian membentuk tanah sebagai tubuh alam, yang terdiri atas lapisan-lapisan, atau disebut juga sebagai horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal, maupun proses-proses fisika, kimia, serta biologi, yang telah dilalui oleh tubuh tanah tersebut. Proses pembentukan tanah ini, memerlukan waktu jutaan tahun. Mulai dari pelapukan batuan, hingga menjadi tanah yang kita kenal seperti sekarang ini. Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai faktor. Di antaranya, cuaca dan kegiatan makhluk hidup. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh faktor cuaca ini, disebut juga dengan pelapukan fisika. Contohnya seperti perubahan suhu, kelembaban, maupun curah hujan. Sedangkan pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup, maka disebut sebagai pelapukan biologi. Contohnya seperti aktivitas pepohonan, lumut, fungi, maupun mikroorganisme. Tanah terbentuk dari beberapa faktor, seperti batuan, iklim, jasad hidup, topografi, dan waktu. Adanya berbagai perbedaan dari faktor-faktor tersebut, mengindikasikan perbedaan dari proses pelapukan dan pembentukan tanah. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan jenis tanah, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tanah bukan merupakan suatu timbunan padat yang mati dan statis. Namun merupakan suatu sistem yang dinamis dan hidup, dan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Susunan proses terjadinya tanah ini disebut sebagai komponen tanah. Di mana, setiap tanah tersusun atas komponen anorganik dan organik, seperti mineral, bahan organik, air, dan udara. Komponen bahan mineral berasal dari hasil pelapukan batuan. Sedangkan bahan organik berasal dari hasil pengurayan organisme. Baik itu sisa atau bangkai organisme yang mati, maupun hasil metabolisme dari suatu organisme. Perbandingan antar komponen tanah ini bisa berbeda-beda, dan sering berubah setiap saat. Hal ini tergantung dari kondisi lingkungan di sekitar tanah tersebut berada. Namun secara umum, ukuran perbandingan tanah yang dibutuhkan oleh tanaman secara ideal, adalah sekitar 45 persen bahan mineral, 5 persen bahan organik, 25 persen air, dan 25 persen udara. Bahan padat penyusun tanah yang berupa batuan, dapat terbentuk secara alami, dan tersusun atas campuran berbagai mineral dan senyawa, dengan berbagai komposisi. Batuan-batuan tersebut akan mengalami pelapukan, sehingga menjadi bahan pembentuk tanah yang mengandung kandungan mineral, berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion yang terkandung dalam mineral inilah yang akan menjadi nutrisi bagi tanaman. Contoh ion-ion positif yang ada di dalam tanah antara lain, kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan contoh ion-ion negatif antara lain, nitrat, dan fosfat. Bahan organik tanah, terdiri atas sisa-sisa organisme yang mati, daun yang gugur, ataupun fesis yang telah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Sedangkan hasil dari pengurayan ini, sering disebut dengan humus. Humus ini memiliki peran yang sangat penting, bagi kesuburan tanah, maupun tanaman yang ada di atasnya. Air maupun udara, akan menempati daerah pori-pori tanah, yang terletak di antara partikel atau batuan tanah. Selain itu, rongga udara juga dapat kita temukan di antara batuan yang terdapat di dalam tanah, di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Seperti yang telah dijelaskan di awal, tubuh tanah atau solum, tidak lain adalah batuan yang telah melapuk, dan mengalami proses pembentukan lanjutan. Dan secara umum, tanah terbentuk dari campuran bahan organik dan anorganik. Tanah organik, umumnya berwarna hitam, dan terbentuk dari hasil pemadatan bahan organik, yang telah terdegradasi. Tanah organik cenderung memiliki pH yang tinggi, karena mengandung beberapa asam organik, sebagai hasil dekomposisi berbagai bahan organik. Selain asam, kelompok tanah ini biasanya miskin akan kandungan mineral, karena hanya mengandalkan pasokan mineral dari aliran air, atau hasil dekomposisi jaringan makhluk hidup. Namun, tanah organik masih bisa ditanami, karena memiliki sifat fisik yang gembur, sehingga mampu menyimpan pasokan air yang cukup bagi tanaman. Meskipun, adanya keterbatasan pada jenis tanaman, yang dapat tumbuh dengan baik pada tanah ini. Contoh tanah organik yang paling umum adalah, tanah gambut, dan tanah humus. Berbeda dengan tanah organik, tanah anorganik umumnya didominasi oleh mineral, yang berasal dari hasil pelapukan batuan, sehingga membentuk partikel-partikel penyusun tanah tersebut. Tekstur tanah ini juga berbeda-beda, tergantung dari komponen mineral penyusunnya. Biasanya, tekstur tanah ini dapat berupa pasir, lanau atau debu, lempung, atau bahkan campuran ketiganya. Contohnya seperti tanah liat, entisol, oksisol, dan ultisol. Selain tekstur, secara warna, tanah ini juga cukup beragam. Ada yang berwarna gelap, coklat, merah bata, kuning, bahkan berwarna putih. Warna tanah juga dapat mengindikasikan, jenis kandungan mineral apa yang mendorongnya, dominasi pembentukan tanah tersebut. Bagi hampir seluruh makhluk hidup di muka bumi, tanah memiliki peran yang sangat penting, dalam setiap proses kehidupannya. Di dalam tanah, terdapat jutaan organisme, yang setiap hari beraktivitas, hidup, tumbuh, dan berkembang. Baik itu organisme makroskopis seperti cacing, serangga, atau jamur, maupun organisme mikroskopis seperti, fungi, bakteri, nematoda, dan lain sebagainya. Tumbuhan secara umum, juga bergantung kepada tanah, dalam setiap proses pertumbuhannya. Kebutuhan hidup tumbuhan seperti air, udara, serta unsur hara, juga didapatkan tumbuhan dari dalam tanah. Bahkan beberapa tumbuhan, yang tergolong kepada tanaman polong-polongan, membutuhkan bakteri yang ada di dalam tanah, untuk membantu akar dalam melakukan penyerapan, dan pengolahan unsur hara yang ada di dalam tanah. Selain sebagai tempat penyedia berbagai kebutuhan tanaman, tanah juga menjadi tempat tumbuh, dan medium bagi akar, agar bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga, akar tanaman nantinya bisa menopang batang tanaman, dan tumbuh dengan baik. Bagi hewan darat, tanah menjadi habitat dan tempat hidup, di mana setiap aktivitas kehidupan dilakukan di atas tanah. Mulai dari bersarang, bertelur, berburu, dan makan, semuanya dilakukan di atas tanah. Bagi manusia sendiri, tanah memiliki peran yang sangat vital, guna menunjang setiap aktivitas yang dilakukan manusia. Tanah menjadi sumber bahan baku, untuk pembangunan infrastruktur, bahan tambang, tempat tinggal, lahan pertanian, serta sumber air. Eksploitasi yang berlebihan, serta pencemaran yang dilakukan manusia, tentu akan merusak struktur dan tekstur tanah. Di mana, hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem, yang nantinya akan berdampak negatif kepada seluruh organisme. Maka dari itu, berdasarkan manfaat yang kita lihat, tentunya kita harus terus menjaga, agar tanah tidak tercemar, dan rusak. Karena, dari setiap lini kehidupan, bergantung kepada tanah. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme. Nah, itulah sedikit penjelasan, mengenai pengertian tanah, karakteristik, serta peran tanah dalam kehidupan. Semoga, video ini bisa menambah wawasan, serta membuka mata kita, tentang betapa pentingnya, untuk selalu menjaga lingkungan, demi masa depan yang lebih baik. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.